Informasi lain memperingati hari lahir satu abad NU, pengurus besar Nadlatul Ulama menggelar sembilan rangkaian acara yang diakhiri dengan puncak hari lahir pada 7 Februari 2023. Dengan mengusung tema mendikdayakan Nadlatul Ulama menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru NU, Panitia Harlah Nadlatul Ulama telah menyelenggarakan enam kegiatan dari sembilan rangkaian yang sudah dimulai sejak bulan Agustus 2022. Sekarang dari sembilan klaster sudah enam, sudah enam yang sudah terlaksana tinggal tiga lagi. Yang pertama adalah peluncuran badan usaha milik NU. Kita akan selenggarakan Tamar Internasional Fikih Peradaban yang pertama pada hari yang sama, pada 6 Februari juga. Puncak, acara puncak peringatan Harlah satu abad Natul Ulama di Gelora Delta Sidoarjo. Bertempat di Taman Mini Indonesia Indah pada 31 Januari 2023, Panitia Harlah menyelenggarakan anugerah satu abad NU sebagai apresiasi kepada institusi dan individu yang telah berkontribusi dalam membangun peradaban umat manusia. Pejuang NU ini tidak hanya tadi kita lihat merupakan acara yang tentu sangat bersejarah, juga penuh makna, tetapi juga di CCP bagaimana kekinian. Terus juga banyak pihak-pihak yang mendukung acara ini tidak hanya BUMN, seperti kita lihat ada beberapa swasta yang bisa dilihatkan. Ini artinya apa? Bahwa memang acara-acara seperti ini adalah bagian merajut kebangsaan yang juga memang harus terus dijaga dan harus dikontijukan setiap tahunnya. Pada malam anugerah satu abad NU, sejumlah tokoh nasional juga turut hadir, seperti Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin, Presiden Indonesia kelima Megawati Sukarno Putri, serta para Menteri Kabinet. Saksikan program adugerah satu abad NU malam ini, pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Kompas TV.